Intro Octavianus Maniani Pemain asal Papua Memiliki kecepatan sehingga pernah membantu timnas Indonesia Sehingga tampil di Piala FF pada edisi 2010 Octavianus Maniani lahir di Jayapura pada 27 Oktober 1990 Meski bertubung mengil, pemain pesep bola asal Papua ini Dikenal memiliki kecepatan berlari dan gocekan yang sangat apik Kecepatan dan kemampuan olah bolanya Membuatnya kerap merepotkan back-back lawan Octavianus Maniani Octavianus Maniani Octavianus Maniani Octavianus Maniani Membawa timnas Indonesia meraih gelar Piala FF untuk pertama kalinya Timnas Indonesia Rostaklub dari Malaysia Pada pertandingan puncak dengan agregat 4-2 Penampilan gemilang Octavianus Maniani di Piala FF 2010 Membuat para mencinta sepe bola tanah air Terkesan Dia pun sempat masuk ke dalam daftar 10 pemain potensial Asia Yang layak bermain di Eropa Kemampuan Octavianus Maniani ketika memiliki Alfred Riedel Untuk memperkuat timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala FF 2010 Pilihan yang sangat jitu Kecepatan dan kelicahan Octavianus membuat back-back lawan kesulitan Untuk mengantisipasi pergerakan kecepatan Octavianus Maniani Kemudian Octavianus kembali dipanggil timnas Indonesia O23 Asuhan Rahman Darmawan Untuk tampil di SEA Games 2011 Namun sayangnya Timnas Indonesia O23 gagal meraih medali emas Setelah ditekuk Malaysia pada partai final lewat babak Adu Finalti Kemudian Karit Octavianus Setelah itu mengalami penurunan Dia beberapa kali terlibat tindakan indisipliner Dia sempat menjadi pemain sinetron Namun tak berjalan dengan mulus Saat membela Borneo FC di musim 2015 Octo sempat bermain sinetron Karena kesibukannya tersebut Borneo FC memutuskan kontrak dengannya Octo semakin tidak berkembang di sepebola Saat membela Persewar Waropen pada tahun 2019 Yang tampil di Liga 2 musim 2019 Octo mendapatkan hukuman larangan bermain selama 6 bulan Dari Komite Disiplin Komdis PSSI Sangsi itu dijatuhkan Karena dia menusuk perut wasit Dengan gagang bendera saat laga Persewar melawan Mitra Kukar Aksi itu menjadi salah satu momen puncak Yang menyebabkan hancurnya karir Octavianus Maniani Selepas hukuman tersebut Pemain asal Jayabura itu Dikontrak oleh Persiba Balikpapan Namun tunggu Selepas kejadian itu Octavianus Maniani Pernah menjadi idola para pencinta sepebola tanah air Dia diharapkan bisa bangkit Sehingga performanya kembali seperti sediakala Selepas hukuman tersebut Pemain asal Jayabura itu dikontrak oleh Persiba Untuk bermain di Liga 2 2020 Namun baru sekali bermain Liga 2 dihentikan karena pandemi COVID-19 Kemudian Octo pulang kampung Dia lebih memilih menjadi nelayan untuk mengisi kesibukannya Pada September 2021 Octo mencari petualangan baru Dia memiliki dunia politik Dan bergabung ke partai gelombang rakyat atau gelora Yang digagas oleh Anies Matat dan Pak Haryamza Jadi itulah tadi Kabar terbaru Octavianus Maniani Winger lincaan dalam timnas Indonesia Di Piala FF 2010